Jadi orang itu bisa merasakan bahagia ketika dia melalui penderitaan Gak sadar bahwa penderitaan sebetulnya diberikan oleh Allah Supaya kita mengenal bahagia lebih mudah Saya ulangi nih Penderitaan diberikan kepada kita supaya kita bisa mengenal bahagia lebih mudah Banyak orang yang susah bahagia karena susah mau menderita Hanya orang yang lapar, yang merasakan makan itu enak sekali Hanya orang yang haus, yang bisa merasakan tegukan air itu enak sekali Ya Allah rasanya Pak ini dinginnya enak sekali masuk ke tenggorokan Iya ketika Anda sudah merasakan haus Tapi bagi orang yang tidak haus, gak ada nikmatnya Jadi fahami itu konsekuensi yang harus kita bayar